Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel Santo Carlsen. Pada video kali ini, aku akan unboxing VR-Box. VR-Box ini adalah untuk menonton layar dari HP teman. Nanti HP-nya akan dimasukin ke dalam, dan layar HP itu akan kelihatan lebih besar. Di sini terdapat lensa, ada dua, kiri dan kanan. Seperti apa VR-Box ini teman? Nanti aku akan jelasin satu persatu. Pada di samping sini adalah untuk menaruh HP-nya teman. Jadi tinggal kita tarik saja, seperti gini. Dan di sini adalah tempat untuk menaruh HP. Oke, pada di tengah sini terdapat ada pair. Jadi pas kita masukin HP ke dalam, dia akan langsung kunci otomatis. Seperti gini caranya teman. Ini HP kita taruh di tengah sini, dan kita dorong ke atas. Ini sudah terkunci otomatis. Dan kita akan pasang kembali HP-nya. Nah, seperti gitu caranya pasang HP ke dalam VR-Box ini teman. Dan di sini terdapat alat untuk mengatur lensanya. Lensanya bisa diatur agak dekat dan jauh. Seperti gini. Dan di samping ini adalah untuk mengatur lensanya jaraknya agak dari kiri ke kanan. Seperti ini teman. Jadi buat kalian yang suka menonton film, drama, paling cocok pakai VR-Box ini teman. Jadi layar HP itu kelihatan lebih besar. Dan serasa nonton bioskop. Dan di sini sudah terdapat talinya. Pas di posisi di kepalanya teman. Talinya itu bisa ditarik. Jadi nyaman buat pas dipasang di kepala teman. Dan di sininya terdapat busa. Kalau kita pasang pas di kepala kita. Dan dekat mata di sini itu akan enggak terasa sakit. Karena di sini terdapat busa. Dan di samping sini. Sudah terdapat lubang-lubang. Ini buat headset sama ini. Ngecas HP. Jadi kalau pas lagi nonton. Baterai habis kan bisa langsung buat ngecas HP. Di samping sudah tersedia lubangnya. Di sini sudah dapat tisunya dan buku pentunjuknya juga teman. Ini adalah tisunya. Buat ngelap debu atau kotoran kalau nempel di lensanya. Tisunya ada dua. Dan di sini ada buku pentunjuknya. Kalau teman-teman bingung mau lihat cara pemasangannya bisa lihat dari sini. V-Airbox ini lensanya terlalu dekat teman. Jadi kalau dipakai itu terasa kurang nyaman. Kalau jarak lensanya agak lebih jauh sedikit. Kelihatannya lebih enak kalau nonton dari layarnya. Oke ini dia teman. V-Airbox dari saya. Kalau kalian suka dengan video saya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Thank you teman-teman sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.